Hai, jika tanggal pada sel B2 kita ubah, maka teks keterangan di bawahnya akan ikut berubah. Untuk video ini, kita akan merubah tanggal menjadi teks, dan juga angka. Dengan kriteria hari, tanggal, bulan dan tahun. Berikut cara merubah tanggal menjadi teks di Microsoft Excel. Kita buat sel B2 sebagai referensi tanggal. Untuk mengambil harinya, kita bisa gunakan rumus teks. Dengan value, yakni sel B2. Dengan format teks yakni huruf D sebanyak 4 kali. Pastikan setiap format teks, diapit oleh titik 2. Pada komputer yang punya settingan Inggris, akan menghasilkan kebahasa Inggris. Tambahkan kode bahasa Indonesia pada format teksnya. Sehingga dapat menghasilkan hari dalam bahasa Indonesia. Untuk mengambil teks tanggal, terlebih dahulu kita ambil tanggalnya dengan rumus D. Dengan serial number yakni sel B2. Angka 16 bisa kita rubah ke teks. Dengan bantuan add-ins terbilang. Bagi yang belum install add-ins terbilang. Bisa menambahkannya ke dalam makro. Untuk skrip makro silahkan cek di deskripsi. Cara menambahkannya. Silahkan tekan ALTF11. Klik kanan pada Microsoft Excel objeknya. Pilih insert, lalu modul. Dan silahkan copy paste. Skrip terbilangnya. Maka rumus D tadi. Bisa kita tambahkan rumus terbilang. Untuk mengambil nama bulan. Rumusnya hampir sama dengan rumus hari. Yang membedakan untuk mengambil bulan. Kita gunakan M sebanyak 4 kali. Untuk mengambil tahun. Kita gunakan rumus Yer. Dengan serial number pada sel B2. Lalu dirubah ke teks. Dengan bantuan rumus terbilang. Jika ingin mengambilnya dalam bentuk angka. Gunakan rumus D untuk tanggal. Rumus maun untuk bulan. Dan huruf Yer untuk tahun. Atau kita bisa menggunakan rumus teks. Dengan huruf D2 buah untuk tanggal. Huruf M2 buah untuk bulan. Dan huruf Yer untuk tahun. Dari dasar rumus tersebutlah. Maka kita bisa membuat sebuah keterangan tanggal yang berupa teks. Yang mungkin dipergunakan untuk tanda terima barang atau lainnya. Silahkan buat teks pada hari ini. Ingat setiap teks harus diapit oleh kutip 2. Gunakan penghubung dan Gunakan rumus yang mengambil hari seperti rumus yang berada di sel B9. Kemudian sambungkan dengan teks tanggal. Lalu gunakan rumus tanggal seperti rumus yang berada di sel B10. Dan hubungkan dengan teks bulan. Lalu gunakan rumus bulan seperti rumus yang berada di sel B11. Dan hubungkan dengan teks tahun. Lalu gunakan rumus tahun seperti rumus yang berada di sel B12. Agar tanggal dapat berubah otomatis. Menyesuaikan tanggal hari ini. Kita bisa gunakan rumus today. Pada keterangan. Terdapat huruf yang besar dan kecil. Agar setiap awal kata menggunakan huruf besar semua. Kita bisa tambahkan rumus proper. Sedangkan jika yang diinginkan. Setiap keterangan berupa tanggal angka. Silahkan buat dahulu teks pada hari ini. Dan ambil hari dengan rumus. Yang sama seperti rumus yang berada pada sel B9. Dengan tanggal. Seperti rumus yang berada pada sel C10. Untuk bulan. Seperti rumus yang berada pada sel C11. Dan untuk tahun seperti rumus yang ada pada sel C12. Dikarenakan menggunakan makro. Bukan add-ins untuk terbilangnya. Maka silahkan simpan file. Kedalam file yang mendukung makro. Seperti Excel Macro Enable Workbook. Dengan ekstensi Excel SM. Klik subscribe. Dan tonton video lainnya. Terima kasih. Terima kasih.